Hai jadi Redmi ini dia pakai Android Go jadi salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menyembunyikan itu pakai trik file managernya yang ini ada namanya file manager ada dua yang ini milik Google nah yang ini kemudian yang ini file manager ini milik dari Xiaomi jadi kita pakai trik untuk mengubah nama folder kalian bikin dulu satu folder yang mungkin ingin kalian sembunyikan untuk bikin folder itu cukup mudah disini icon tiga titik ada buat folder baru kalau kalian sudah buat yang seperti ini misalnya folder test pilih Oke tempatkan semua file ke dalam ini ke dalam folder misalnya untuk folder kamera nah yang seperti ini saya pindahkan pilih pindahkan nanti ke bagian internal cari folder yang baru dibuat pilih pindahkan nah supaya file di dalam ini tersembunyi kalian bisa ubah namanya dengan cara tekan lama tekan lama pilih lainnya yang ini ikon tiga titik pilih ubah nama kemudian tambahkan titik di awalan nama folder tersebut pilih oke nah ketika kita menambahkan titik di awalan nama folder dia akan tersembunyi pilih oke dan bisa kalian folder tadi hilang karena sudah kita sembunyikan bagaimana cara melihat file yang di dalamnya kalau kita ingin mengakses kembali seperti ini kalian bisa pilih akun tiga garis yang ada di sudut kiri atas pilih setting atau pengaturan dan ini ada tampilkan file sistem tersembunyi aktifkan baru kalau kalian lihat folder tadi pasti akan muncul lagi nah yang ini muncul yang di atas dan file-nya juga muncul jadi itu triknya supaya dia tersembunyi lagi ini diatur lagi dimatikan jadi setiap mau mengasukkan file mengeluarkan file menu tadi di aktifkan dan di non aktifkan nah seperti ini sudah hilang lagi karena kita matikan itu saja triknya untuk menyembunyikan karena dia tidak ada fitur lain selain pakai yang satu-satunya